Hai hai hai, kembali lagi bersama Adua Info, channel yang memberikan informasi terkeren. Innalilai, bocah bekasi yang viral lantunkan Al-Quran saat kritis wafat. Muhammad Ibrahim Wafiq, bocah bekasi berusia 10 tahun yang viral di media sosial lantaran terus melantunkan ayat Al-Quran meski sedang krisis. Ia sekarang meninggal dunia. Pada Rabu 30 September 2020, Ibrahim meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto. Baim, sapaan akrab Ibrahim, difonis dokter menggidap penyakit tumor ganas. Baim, sebelumnya viral lantaran kondisinya yang kritis di rumah sakit, namun tetap berupaya melanjutkan hafalan Al-Quran. Bahkan, setiap menggigau, ia melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran seperti yang beredar di media sosial, di mana Baim melafalkan surat Al-Mulk. Wali kota Bekasi, Rahmat Effendi pun mengucapkan bela sungkawa terhadap keluarga Baim. Ia menyebut bahwa Baim adalah anak yang soleh yang banyak dicita-citakan orang tua. Semoga amal ibadah diterima Allah SWT dan segala amalnya saat ini menjadi jalan muda ke surganya Allah, ucap Rahmat. Sebagaimana diketahui, Baim merupakan santri di rumah Quran Az-Zahra. Letaknya berada di Kavling Perwira Jaya, Jalan Bintara No. 6, RT 04 RW 12, Kelurahan Perwira Kecamatan Bekas Utara. Ia tidak menganyam pendidikan formal di sana. Baim, rumah Quran itu hanya mengaji. Baim telah mengaji di rumah Quran Yayasan Az-Zahra selama 3 tahun belakangan ini. Ia bercita-cita menjadi seorang Hafiz Quran.